Halo teman-teman sahabat Fitri Assalamualaikum Ketemu lagi sama aku Fitri Di FF Fitri S3 Channel Ataupun di Facebook aku Fahri Galang Alenski Fitri Gimana teman-teman kabarnya Mudah-mudahan selalu dikasih kesehatan Dari mental, jiwa, pikiran, dompet Kesehatan, fisik, jismani, rohani Semuanya sehat dan diberi keberkahan Dicukupi dengan riski yang halal Tanpa harus memiliki hutang Dan tanpa harus memerlukan yang haram Amin amin ya rebal alamin Teman-teman video yang aku bahas kali ini Yang aku berbagi cerita kali ini Di Masih Kenal sama aku sih Dulu waktu Aku itu Satu tahun disini tuh Udah kenal sama aku Dan Apa Ceritanya udah lost contact gitu Dia sering ganda ganti Facebook Dan dia tau lagi Facebook aku Karena aku gak pernah ganda ganti Facebook Dan dia tau Youtube aku Dan dia Save nomor aku lagi Teman aku Dia pengen berbagi cerita Berbagi Kisahnya Di Di Favitriastity channel Jadi teman-teman Teman aku ini Dia itu Dapet Cuti Gitu kan cuti Dia finish contract Dia pengen pulang Ke Indo dulu Gitu kan Satu bulan gak apa-apa gitu Dia karena punya suami Dan punya anak Satu Terus Dia Tapi dia Disini itu Dia juga punya pacar LDR Bukan nyanding disini Garamannya Punya pacar LDR Dari negara Aca-acanehi-nehi Dia ketemu di Facebook Atau mister Aca-acanehi-nehi ini Tapi dia itu Di Singapura Jadi Teman aku ini Dia bilang ke Bosnya Aku pengen Translate Aku pengen jalan-jalan Dulu Aku pengen ngerti Dunia Singapura itu Kayak apa Gitu kan Aku pengen itu Lima hari Di Singapura Terus Apa Balik ke Indonesia Aku pengen senang-senang Dulu Aku pengen ngerti Dunia Singapura Ngomong ke bosnya Kayak gitu Jadi yaudah Bosnya yaudah Dia mau transport Transit Dia dibeliin Tiket Terus Apa Buat transit itu Dari Singapura Indonesia itu Lima hari kemudian Tapi belinya Udah satu paket Maksudnya Buat tanggalnya Dan Seiring berjalannya Waktu Dia itu Transit itu Dia ketemu Ama Garangannya ini Dari negara Aca-acanehi-nehi Yaudah Pastinya Kayak gitu Udah Kayak gitu Pokoknya Garangan Aca-acanehi-nehi Ini juga Tau Kalo Temen aku itu Punya suami Punya anak Kalo Suami Otomatis Suamilah Yang penting Kalo anak itu Yaudah Dia bisa terima Apa adanya Ternyata Ya gak tau Pokoknya itu Si Aca-acanehi-nehi Ini bener Apa engga Gitu Maksudnya Cinta apa engga Pokoknya Gak peduli Gitu kan Katanya sih Gak peduli Kalau dia punya Suami Gitu kan Yaudah tuh Akhirnya ketemu Selama lima hari Selama Dia habisin Kebersamaannya Ama Mister Aca-acanehi-nehi Ini Ama garangannya ini Dia habisin Waktu selama lima hari Udah itu Dia pulang ke Indonesia Dijemput suaminya Terus Ya Pastinya Kumpul-kumpul Ama anak suaminya Pastinya dia Kayak gitu Ama suaminya Terus Polosnya Dia itu Dia itu Apa Katanya sih Selama ini Dia sama suaminya Itu kan Baru punya anak satu Dia selama ini Juga Pas lagi dalam proses Itu berhubung Ama suaminya Ya Dengan KB manual Alhamdulillah Gak jadi Dia Polosnya dia Yaudah Dengan KB manual aja Ama Mister Aca-acanehi-nehi Ini KB manual Ama suaminya KB manual aja Ternyata Pokoknya itu Yaudah Kayak gitu kan Dia kan Liburnya kan Cutinya itu Sekitar Tiga minggu lebih Gitu kan Satu bulan kurang Gitu kan Yaudah Dia kayak gitu Ama suaminya Sekitar dua minggu lebih Laya Udah Udah Nama hari Itu Ama Garangannya Pulang kesini Ternyata dia hamil Gitu kan Dia itu hamil Dia itu bingung Hamilnya Aku hamil sama siapa ya Soalnya Soalnya Aku Kayak gini Sebelumnya Garangannya Ama garangannya itu Aca-acanehi-nehi Terus sama suaminya Juga kayak gitu Aku hamil sama siapa ya Aku bingung Katanya gitu kan Terus Dia juga Masih punya tanggungan Maksudnya Cita-cita Ama suaminya itu Yang harus Maksudnya Yang belum tercapai Kayak misalnya Dia pengen Renovasi rumah Itu baru Ya 50% Gitu kan Dia Belum punya Harus punya tabungan dulu Dia pengen buka usaha Gitu kan Dia pintar Apa sih Pintar bakatnya itu Di salon juga sih Dia maksudnya Suka motok Rambut Dia juga disini itu Dia Kursus Salon gitu kan Sempet Potok-potok rambut Pokoknya dia itu Pengen buka salon Buka salon Itu kan gak cukup Yang namanya 30 juta Gitu kan Mungkin Lebih dari 50 juta Jadi dia itu Pengen Renovasi rumah Pengen terus Buka tabung Apa Punya tabungan Buka salon Tapi dia udah Keburu hamil Temen-temen Tapi dia Apa Dia terbuka sih Ke suaminya Aku hamil Gitu kan Suaminya Dengan yakinnya Yaitu anaknya Bukan Yang namanya Hasil selingkuh Itu Selama dia Sama suaminya Itu juga Pokoknya itu Gak sama sekali Kebaca Kalau istrinya itu Selingkuh Temen-temen Gak sama sekali Gak kebaca Kalau Apa Pokoknya Punya garangan Di Singapura Itu Sama sekali Jadi suaminya Yakin Kalau Anaknya Itu Anaknya Dia Gitu Temen-temen Tapi Apa Yaudah Pokoknya Itu Dengan Rembukan Perbincangan Antara Suami Dan Istri Antara Maksudnya Temen aku Suaminya Istrinya Perbincangan Cita-cita Masih banyak Terus Akhirnya Itu Karena Hamilnya Baru Gimana Kalau kita Hilangin Aja Karena Cita-cita Kita Itu Masih Panjang Terus Aku Baru Ginin Kontrak Disini Terus Aku Pas Pulang Dari Indo Aku Langsung Ngambil Cicilan Itu Bank Disini Cicilannya Katanya Gak terlalu Banyak Rp2.000 Tapi Dia Ngambil Rp20.000 Rp40.000 Itu kan Harus Dibayar Akhirnya Dengan Kesepakatan Bersama Gitu Kan Ya Udah Akhirnya Diilangin Jadi Apa Istrinya Itu Temen Aku Itu Telepon Ke Ejen Aku Hamil Karena Aku Pulang Sama Suami Dengan Suaminya Ditelepon Dia Berbohong Ke Ejen Aku Pulang Aku Pulang Ke Rumah Aku Gak Pakai KB Akhirnya Aku Hamil Gitu Kan Ini Kesepakatan Ini Mau Ngehilangin Bayinya Dia Juga Tahu Yang Namanya Disini Bisa Dihilangin Itu Kalau Masih Di bawah Umur 2 Bulan Gitu Kan Kayaknya Dia Masih Ya Pokoknya Masih Sekitar 2 Bulanan Gitu Kan Ya Udah Terus Akhirnya Kesepakatannya Itu Apa Dia Terbuka Aku Pulang Daring Aku Langsung Ambil Bang Kayak Gini Gimana Ceritanya Kalau Aku Hamil Terus Akhirnya Ngehilangin Bayinya Aku Tetap Kerja Kan Aku Harus Pengennya Cuti Dulu Ibarat Kata Istirahat 3 Hari Gitu Kan Yaudah Si Ejud Itu Ngomong Ke Si Bosnya Ini Majikannya Gitu Kan Kalau Apa Cicinya Itu Hamil Amat Suaminya Tapi Masih Pengen Kerja Kayak Gini Untungnya Bosnya Itu Percaya Maksudnya Yaudah Hamil Amat Suaminya Terus Untung Bosnya Itu Baik Yaudah Kalau Mau Hilangin Aku Tenggung Jawab Yaudah Hilangin Aku Kasih Cuti Itu 5 Hari Katanya Gitu Buat Istirahat Dia Juga Akhirnya Bosnya Itu Ngijinin Yaudah Anak Ini Dihilangin Istirahat Dia Selama 5 Hari Dan Dia Kembali Kerja Terus Kembali Kerjanya Juga Bosnya Tahu Kalau Dia Habis Habis Hilangin Bayinya Yaudah Dikasih Kesempatan Kerja-kerja Ringan Dulu Selama Satu Minggu Gitu Teman Teman Itu Buat Pembelajaran Teman Temannya Sebenarnya Katanya Dia Gini Dia Ngerasa Berdosa Nyimpen Nyimpen Bangka Ibarat Kata Kesuaminya Kesemua Orang Gak Ada Yang Tahu Kalau Dia Itu Sebenarnya Punya Garangan Di Singapura Dia Itu Gak Tahu Anak Suaminya Apa Gimana Gitu Sebenarnya Itu Dia Kalau Sebenarnya Kalau Dia Gak Punya Garangan Kalau Dia Yakin Dia Anak Suaminya Mungkin Dia Gak Menghilangin Mungkin Yaudah Apa Bosnya Katanya Baik Gitu Yaudah Mungkin Dia Pengen Tetap Kerja Gitu Di Usianya Setan Apa 6 bulan Dia Baru Cuti Ke Indonesia Kan Karena Kalau Udah 9 bulan Apa Kalau Udah Hamil Tua Katanya Gak Boleh Pake Pesawat Ya Teman Teman Dia Pengen Ya Pengen Melahirin Anaknya Tapi Dia Gak Tahu Anak Dari Aceh Aca Nehe Nehe Ini Apa Gak Takutnya Gini Kok Anaknya Gak Mirip Anaknya Kok Agak Kayak Orang Orang Dari Sana Dari Aceh Nehe Dari Hidung Dari Kulit Dari Matanya Dari Semuanya Wah Terbong Semua Dia Takutnya Kayak Gitu Semuanya Bakalan Hancur Gitu Kan Jadi Yaudah Dia Pengen Gugurin Anaknya Yaudah Teman Teman Makanya Teman Teman Nih Banyak Nih Cici Kita Yang Dia Itu Tamas Sebelum Pulang Indonesia Tamas Dulu Ke Malaysia Ataupun Ke Singapura Karena Malaysia Singapura Ini Kita Nggak Memerlukan Kisah Terus Juga Banyak Kaya Malaysia TKL Indonesia Singapura Juga Banyak Anak Aca Nehi Malaysia Juga Iya Gitu Kan Jadi Kita Itu Dengan Bisa Keluar Masuk Yang Namanya Translate Dulu Di Malaysia Atau Singapura Gitu Kan Ketemu Garangannya Dulu Akhirnya Jadi Kayak Gitu Karena Emang Bener Malaysia Singapura Itu Kita Bener Bener Nggak Pakai Kisah Orang Indonesia Yaudah Teman-teman Buat Pembelajaran Tuh Coba Gimana Dia Jadi Ngerasa Bersalah Dia Pengen Curhat Ke Aku Kayak Gitu Semuanya Sama Sekarang Nggak Tau Kalau Dia Itu Hamil Mungkin Ya Dari Dua Laki-laki Suaminya Menggarangannya Aca-acanya Nehi Nehi Itu Bener Apa Sebenarnya Masalahnya Kan Udah Clear Nggak Ada Yang Tau Tapi Dia Nyesek Karena Nyimpen Berbagi Cerita Yuk Jangan Sampai Yang Namanya Kalau Emang Apa Kalau Itu Nggak Usah Selingkuh Selingkuh Kalau Emang Suaminya Itu Baik Suaminya Itu Nyaman Gitu Kan Nggak Usah Selingkuh Selingkuh Akhirnya Kalau Hamil Dia Bingung Gitu Kan Dia Akhirnya Di Seumur Hidup Dia Dia Nyimpen Rahasia Kalau Dia Itu Punya Pacat Aca-acanya Nehi Tapi Dia Itu Sudah Sadar Teman Teman Dia Sudah Mengakhiri Hubungannya Masih Garangan Ini Yaudah Teman Teman Aku Pengen Jemput Anak Aku Berkah Selalu Sehat Selalu Buat Yang Selalu Nonton Assalamualaikum Teman Teman Bye Bye Bye